Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah Sebelum pembelajaran kita mulai Mari bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar Amin Sekarang kita masuk di sub tema 2 ya Yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia Masih di tema 2 Sekarang kita masuk ke sub tema 2 Tema 2 pembelajaran 3 Yaitu tentang pentingnya hewan dalam kehidupan manusia Di sub tema 2 ini pembelajaran 3 Kita akan belajar materi SPDP Kemudian bahasa Indonesia Dan matematika Kita langsung saja ke materi yang pertama Yaitu SPDP KD 3.3 dan 4.3 Untuk materi kali ini Kalian akan belajar menari menirukan gerakan kanguru Kalian pasti tahu kan hewan yang satu ini? Ya, hewan ini berasal dari negara tetangga kita Yaitu negara Australia Nah, kali ini mari kita menirukan gerakan kanguru dengan tarian Selain menirukan gerakan tumbuhan Kalian juga bisa menirukan gerakan binatang ya Contohnya gerakan kanguru Bagaimana cara menirukan gerakan kanguru tersebut? Perhatikan langkah-langkah berikut ini Yang pertama Posisi awal badan kalian berdiri tegak Selanjutnya Letakkan kedua tangan di depan dada Dan pandangan harus lurus ke depan Selanjutnya Lompatlah setinggi dan sejauh yang kamu bisa dengan hati-hati Nah, anak-anak Setelah kalian tahu langkah-langkahnya Sekarang kalian praktekkan di rumah ya Terima kasih Selanjutnya Kita memasuki materi Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Di materi Bahasa Indonesia ini Kalian baca dan fahami isi dongeng yang berjudul Kadal dan Ular Air Tapi sebelumnya Dengarkan cerita dongeng dari Ustazah ya Silahkan kalian buka LKS kalian di halaman 38 Di situ ada dongeng yang berjudul Kadal dan Ular Air Di sebuah kolam yang cukup besar dan dalam Seekor kadal sedang berjalan di pinggir kolam Kadal itu sedang mencari kegiatan baru Berjalan di pinggir kolam Sambil mengeluarkan lidahnya Ia melihat sesuatu muncul dari dalam air Kemudian kadal itu mendekati makhluk yang muncul dari dalam air tersebut Betapa terkejutnya Ketika ia melihat seekor ular air Ketika itu Ular air juga melihat kehadiran sang kadal Lalu mendekatinya Setelah sampai dekat dengan sang kadal Ular itu meninggikan kepalanya dan berkata Apa yang sedang dilakukan oleh seekor kadal gemuk di pinggiran kolam? Kadal itu menjauh dari sang ular Karena ia takut dimangsanya Aku hanya sedang mencari kegiatan baru Aku hanya ingin mencari sebuah petualangan Selang beberapa saat Ular berkata Jadi kau ingin sebuah petualangan yang seru? Tanya sambil mendesit Ya itu benar Aku ingin sekali mencoba sesuatu yang baru Kata sang kadal dengan penuh semangat Apa kau pernah melewati kolam ini sendiri? Tanya ular Aku tidak pernah melewatinya Kolam ini terlalu luas untuk aku seberangi Meskipun aku bisa sedikit berenang Tapi aku takut untuk menyeberangi kolam ini Jawab sang kadal Apa kau mau menyeberang? Aku akan membantumu Ajak sang ular Sang kadal sangat ingin sekali menyeberanginya Tanpa berpikir panjang Kadal itu menerima ajakan dari sang ular Lalu sang kadal mencari tali di pinggir kolam Dan dia mendapatkannya Setelah itu sang kadal menalikan kaki depannya Ke ekor sang ular dengan sangat kuat Selesai itu Kini sang ular dan sang kadal Berenang menyeberangi kolam luas itu Namun di tengah-tengah kolam Sang ular berpikir untuk menenggelamkan sang kadal Sebelum mencapai tepian Ketika hal itu akan dilakukan oleh sang ular Tiba-tiba tubuhnya tertarik ke atas Dia mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga Namun hal itu percuma Ternyata sang kadal disambar oleh seekor burung alap-alap Sehingga tubuh ular itu tergelantung di udara Saat itu sang alap-alap melihat bukan hanya kadal saja yang dia tangkap Namun begitu juga dengan seekor ular air Dimana ekornya saling terkait pada kaki sang kadal Nah anak-anak Setelah kalian mendengarkan dongeng yang sudah ustada bacakan Sekarang tugas kalian adalah Menceritakan pesan moral yang terkandung pada Cerita dongeng kadal dan ular air Namun sebelum kalian mencari pesan moralnya Kalian baca dan pahami kisah dongeng tersebut Selanjutnya kita ke materi matematika KD 3.1 dan 4.1 Materi matematika kali ini kalian akan belajar Operasi hitung pertukaran atau sifat komutatif Sekali lagi ustada jelaskannya apa itu sifat komutatif Sifat komutatif adalah operasi hitung Dimana jika bilangan-bilangan yang dihitung Ditukar posisinya akan memberikan hasil yang sama Dan pada sifat komutatif Hanya bisa digunakan dalam operasi hitung Penjumlahan dan perkalian Tetapi untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif ya nak Contoh sifat komutatif operasi hitung perkalian Sekarang kita akan belajar sifat komutatif operasi hitung perkalian 6 dikali 5 sama dengan 30 Kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30 Jadi sifat komutatif operasi hitung perkaliannya adalah 6 dikali 5 sama dengan 5 dikali 6 Hasilnya sama yaitu 30 Contoh lain 4 dikali 5 sama dengan Sifat komutatifnya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20 Contoh berikutnya 7 dikali 6 sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 42 Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai Sekarang tugas kalian adalah Kerjakan latihan pembelajaran 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih